Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik pada kesempatan ini kita akan membahas kinerja pemerintah Presiden Jokowi dalam ya dari dua periode ini Hai baik makanya disini saya sedikit ada survei walaupun survei ini bersifat tidak resmi tapi ini juga bisa menjadi suatu koreksi suatu saat nanti atau perbandingannya melalui channel saya ini Hai walaupun saya sadari bahwa sebagian besar ya subscriber saya di channel ini adalah Hai saudaraku sahabat kura Indonesia yang selama ini rata-rata mengkritik pemerintah Republik Indonesia Oh ya mayoritas di channel saya ini sedangkan sebagian kecil di sini adalah yang Oh memuji kinerja pemerintah namun tidak ada salahnya melalui channel video saya ini saya akan mendengar bagaimana pendapat saudara-saudaraku subscriber MPs dimanapun berada Hai sebelum kita mulai saya akan nyampaikan dulu beberapa kegiatan atau pemerintahan Jokowi yang sudah dilakukan yaitu pembangunan ya Jalan Trans Papua yang mencapai 3446 km ya artinya sebelum pemerintahan Jokowi sudah ada pembangunan pemerintahan Jokowi-Dodo maka jalan-jalan Trans di Papua semakin bertambah panjang dan bagus kemudian juga bertambahnya ya bendungan ya atau waduk di beberapa wilayah yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi kemudian ini juga ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang pertama di Indonesia walaupun ini banyak produk kontrah kemudian disini saya juga tampilkan eh utang luar negeri negara-negara di dunia ya diantaranya Cina nomor satu dan yang ketujuh Indonesia ya ngutang artinya kalau saya melihat disini pembangunan infrastruktur ini berasal dari ngutang Hai nah di sisi lain Hai saya ambil gambarnya dari Dianti sahabat tinta ya saya masukkan disini ini yaitu pariwisata menjadi prioritas pendapatan negara SDA melimpa di kolola asing nah kemudian disini juga maraknya tenaga kerja asing ya lebih khusus dari warga negara Cina yang bekerja di beberapa pertambangan di Indonesia yang konong informasinya gajinya lebih tinggi daripada karyawan lokal yang selevel Hai nah disini juga kita lihat ulama besar kita di masa pemerintahan Jokowi ya ulama besar kita itu imam besar Habib berjiksyihab dipunis empat tahun penjara ah karena kasus rumah sakit umi Bogor dan lain-lain yang kita sudah tahu semuanya melihat jauh ke belakang awal yang berdirinya negeri ini dipimpin oleh sosok ya sosok warga negara Indonesia yang kita kenal dengan nama Bung Karno dimana Bung Karno pernah mengatakan biarlah kekayaan alam kita tersimpan sampai nanti putra-putra bangsa ini mampu mengolahnya sendiri itu adalah pandem-pandem kita sudah menyampaikan begitu di masa lalu namun ternyata sekarang ya sumber daya alam kita kekayaan alam kita ternyata sebagian besar diserahkan kepada bangsa asin dengan alasan investasi inilah yang menjadi ribut yang mana kekayaan alam yang tersimpan di nanti sampai nanti putra-putra bangsa Indonesia mampu seolahnya sendiri ini juga ada hubungannya dengan amanah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia yang ada di dalam Pancasila yaitu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan di dalam undang-undang dasar 45 pasal 33 khususnya ayat 3 sudah jelas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia namun ternyata amanah konstitusi itu dilanggar oleh pemerintah kita sendiri dengan cara bahwa sumber daya alam itu saat ini kita sudah tahu bersama tidak dikuasai sepenuhnya dalam pengelolaan oleh pemerintah namun dikelola oleh bangsa asing ya investor dari negara luar inilah yang akhirnya jadi masalah kemudian adanya lagi ulama-ulama kita yang mengkritik pemerintah maupun aktivis-aktivis nasionalis lainnya yang mengkritik pemerintah selalu berhadapan dengan hukum Hai ya ini problema maka timbullah pertanyaan saya Hai dalam diri saya Oh sudah mungkin saya harus tes bagaimana psikologis jawaban dari sahabatku subscriber MPs yang ada di channel ini namun di sini saya berpesan pada saat menyampaikan pendapat atau saran atau kritikan atau masukan saya minta tolong kepada saudaraku semua agar hindari tulisan tulisan atau status yang bersifat bernada kebencian hinaan cacian makian merendahkan ataupun meremehkan dan silahkan bagikan video ini kawan biar semakin banyak yang tahu terkait bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi saat ini ya Apakah Pak Jokowi berhasil yang selaku presiden berhasil atau gagal dalam memimpin NKRI silahkan berikan jawabannya masing-masing saudaraku dan disini saya tekankan kembali hindari status atau tulisan yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan jika ada kekurangan silahkan diberikan masukan atau kritikan dan sebaiknya disiapkan solusi itu jauh lebih bagus kalau saya pribadi mengatakan pembangunan yang dilakukan pemerintah begitu cepat ya Hai namun itu dari hasil utang kemudian sumber daya alam kita masih dominan dikelola oleh investor bangsa asing dan masih maraknya tenaga kerja asing ini tidak baik maka saya berikan solusi kepada pemerintah agar tidak terlalu banyak ngutang ke luar negeri agar pemerintah republik Indonesia bersatu baik eksekutif maupun legislatif menciptakan suatu undang-undang atau skema atau sebuah sistem tentang cara melibatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam negara kita dan sebelum itu semua terjadi tentunya kita butuh sumber daya manusia yang mumpuni maka kita juga siapkan sumber daya manusia kita apa yang harus kita lakukan dan siapa yang harus melakukan ini semua harus diawali dari sebuah undang-undang yang untuk menghasilkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan ataupun teknis di lapangan demikian saudara ku selamat berdiskusi Ojo Lali bagi kamu videonya tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bineka tunggal ika Pancasila ideologi negara kita merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih